Sebuah hubungan asmara tentu terasa indah jika bersama dengan seseorang yang kita cintai. Tapi bagaimana jika kita mencintai orang yang seharusnya tidak kita cintai alias pasangan orang lain? Banyak orang yang menilai bahwa cinta terkadang buta. Begitulah para filsuf menganalogikan jenis perasaan yang satu ini. Bahkan terkadang cinta hingga tak bisa memandang secara jernih dan sulit masuk di nalar logika. Begitu pula yang terjadi dengan pasangan asal Nusa Tenggara Timur yang satu ini. Sangat mengejutkan ternyata cinta terlarang ini terjalin antara ibu mertua dengan menantunya. Lebih lanjut untuk menceritakan tentang kisah cinta terlarang ini, kita sebut mereka dengan nama Samaran. Dahlia sebagai mertua perempuan, Kenanga sebagai anak Dahlia dan Kumbang sebagai menantu Dahlia. Hubungan terlarang antara Dahlia dan menantunya, Kumbang, sudah bikin heboh masyarakatnya di Sika, Nusa Tenggara Timur. Bikin hebohnya lagi ternyata Dahlia pun sampai hamil dari benih menantunya tersebut. Kronologinya seperti ini. Hubungan antara menantu dan mertuanya ini terjalin hingga memiliki benih cinta mereka. Peristiwa kelam dan memalukan tentang cinta terlarang ini terjadi di Desa Tanawaran, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sika, NTT, pada Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2019. Dahlia memiliki hubungan cinta dengan menantunya sendiri, Kumbang. Mereka berhubungan layaknya suami istri tanpa sepengetahuan dari istri Kumbang yang bernama Kenanga, tak lain dia adalah anak Dahlia. Hubungan intim yang berulang-ulang membuat Dahlia pun akhirnya hamil dari benih Kumbang. Panik dan tidak mau ketahuan anaknya, Dahlia melakukan sesuatu yang jauh lebih terlarang. Tragis, takut ketahuan, Dahlia membuang bayi yang baru saja ia lahirkan di sungai. Setelah membuang bayinya tersebut, warga desa Ilin Medu, Januarius, menemukan sesosok mayat bayi saat pulang memancing dari sungai pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Ia pun segera bergegas untuk melapor kepada polisi tentang penemuan korban bayi tersebut. Tanpa butuh waktu lama, polisi bisa menangkap pelaku pembuangan bayi tersebut yang ternyata adalah Dahlia, orang tua Kenanga sekaligus mertua dari Kumbang. Lebih mengejutkannya lagi, bayi yang dibuang itu adalah anak dari buah cinta Dahlia dengan menantunya sendiri, tanpa sepengetahuan Kenanga yang merupakan istri sah Kumbang. Benar-benar perilaku yang sangat terlarang. Bagaimana bisa Kumbang tega mengkhianati sang istri seperti itu? Tega banget. Setelah membuang bayinya, Dahlia bahkan mengaku bahwa dirinya tidak menyesal sama sekali. Dahlia merasa malu telah hamil dengan menantunya. Ia takut ketahuan kalau anak yang ia lahirkan adalah anak dari Kumbang, suami dari anak sulungnya sendiri, Kenanga. Tanpa penyesalan, ia membuang bayi yang baru saja ia lahirkan. Kepada polisi, wanita 39 tahun ini mengaku menangis saat membuang bayinya. Namun ia sama sekali tidak merasakan penyesalan. Ia lebih merasa malu jika punya anak itu dan tahu bayi itu hasil hubungan gelapnya dengan menantunya sendiri. Dahlia tega menghabisi nyawa bayi tak berdosa hanya karena malu.